Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya Saya harap kita semua dahulu dan baik-baik saja ya Amin Terima kasih sudah klik video ini ya teman-teman Welcome to the kursus farwasi Oke kali ini kita akan mempelajari Tentang sediaan parenteral lagi Dengan supokok pembahasan yaitu Large volume parenteral atau LVP Terus yang kalian masih ingat ya Karena kemarin sudah mempelajari Bab tentang sediaan parenteral ya Iya LVP itu Biasanya volumenya lebih dari 100 ml Nah itu nanti bisa di injeksikan Ke dalam tubuh melalui Biasanya umumnya intravena ya teman-teman Kenapa harus intravena Iya karena kalau di lain seperti Sediaan SPV Itu tidak bisa teman-teman ya Terlalu besar volumenya Tapi kalau di intravena Iya karena langsung membuluh darah Besar jadi bisa ya untuk Sediaan yang lebih dari 100 ml Oke untuk lainnya dan lebih lengkapnya Nanti kita akan belajar di belakang ya Sebelum kita mulai Jangan lupa yang belum subscribe Di subscribe dulu ya teman-teman Like video ini dan share ke teman-teman Jika dirasa video ini saya bermanfaat bagi kalian Oke langsung saja kita Pembahasannya Nah ini seperti yang kemarin Kita bahas di pertemuan sebelumnya ya Untuk sidan parenteral dibagi menjadi Dua kategori umum Yang pertama ada Small volume parenteral atau SPV Ini Volumenya kurang dari 100 ml ya biasanya Biasanya di injeksikan Tidak hanya ke intravena Tapi bisa ke yang lain ya Seperti kemarin ya Ada intramuskular dan lain-lain Lalu untuk SPV ini Kebanyakan untuk Sistem pengantaran obat Secara Secara Parenteral ya Untuk sediaan obat Yang kita buat secara steril Contohnya banyak sekali ya teman-teman Ada dexamethason Ranitidin dan lain-lain Nah lalu Untuk Sediaan parenteral yang Large formu parenteral Atau LVP Ini adalah Sediaan Steril Yang diindeksikan Di intravena Melalui intravena Merupakan Sediaan yang biasanya disuntikan Lebih dari 100 ml Contohnya adalah Iya Untuk infus ya Biasanya untuk irigasi Iya Kita sebutnya untuk irigasi ya teman-teman Nah ini Tidak umum untuk pengantaran obat ya Tetapi umumnya untuk Elektrolit Elektrolit tertentu ya teman-teman Iya Merupakan Sediaan injeksi dosis tunggal Untuk penggunaan intravena Dalam bentuk larutan Yang dikemas dalam wadah bersih 100 ml Atau lebih Dan biasanya digunakan untuk Mengganti cairan tubuh Elektrolit Dan memberikan nutrisi Bila tidak bisa diberikan Secara Perolah Ya ini kita sudah Umum mengetahuinya ya Dimana kalau kita sedang sakit Lemas Tidak mungkin untuk Melakukan aktivitas Makan Minum gitu ya Ketika kita terbaring lemas Sakit Di rumah sakit Biasanya langsung diberi Cairan infus Tujuannya untuk Iya Mengganti cairan tubuh Dan juga nutrisi ya teman-teman Nah Karakteristik Untuk LVP ini Biasanya dikemas Dalam botol gelas Atau dalam wadah fleksibel Yang bervolume besar Dapat berisi Dari 100 ml Hingga 1-2 liter Dan merupakan Sediaan steril Tentunya ya Lalu Sedan ini Harus bebas Spirogen Walaupun nanti Harus Benar-benar Bebas Spirogen ya Teman-teman Karena kalau tidak Biasanya nanti Bisa mengakibatkan Rasa nyeri ya Sakit Ketika Disuntikan Diinjeksikan Atau bisa sampai Nekrosis ya teman-teman Nah Lalu bebas dari Partikel Iya Tentunya disini Karena sediaan Larutan ya Jadi harus Bebas dari Partikel Dan tidak hanya Terbebas dari Partikel atau Partikel semua Bisa terlarut Tetapi juga Bebas dari Partikel yang Memang tidak Kita inginkan Dalam sediaan ya Karena itu Bisa menjadi Pengotor Lalu Juga Harus Tanpa Antibakteri Dan Sebisa mungkin Isotonis Ya untuk Isotonis ini Jauh lebih mudah Ya teman-teman Kita mendapatkan Sediaan LVP yang Isotonis Dibanding dengan SVP Karena kita Tahu ya Untuk SVP Contohnya Itu kan Untuk Kesediaan Obat ya Dimana Zaktif itu Memiliki Karakteristik Yang berbeda-beda Sehingga Lebih Cenderung Sulit Untuk Membuat Sediaan Menjadi Isotonis Tetapi Kalau LVP Ini Iya Cenderung Lebih Mudah Menjadi Isotonis Tidak Seperti SVP Iya Masih Ingatkan ya Kemarin Bagaimana Kita bisa Membuat Sediaan Yang Isotonis Ada Dua Metode Kemarin Ya Benar Sekali Ya Ada Metode Ekivalensi NCL Dan Juga Iya Metode Krioskopi Metode Krioskopi Ini Yang Kemarin Kita Bahas Yaitu Dengan Menggunakan Penurunan Titik Beku Atau PTB Nah Biasanya Ada Dua Itu Ya Teman Teman Untuk Membuat Sediaan Dan Menghitung Sediaan Apakah Isotonis Atau Tidak Yaitu Dengan Metode Ekivalensi NCL Dan Metode Krioskopi Dengan Penurunan Titik Beku Walaupun Nanti Juga Ada Ekivalensi Selain Dengan NCL Tetapi Itu Jarang Nanti Kita Gunakan Makanya Kemarin Di Sedan Parentral Kita Obat Obat Bisa Dimasukkan Kedalam Cara Infus Lalu Larutan Penyeimbang Asam Basah Dalam Tubuh Ya Kalau Ini Menyangkut Dengan Menyangkut Selain Dengan Tonisitas Dengan Kemarin Masih Ingat Selain Isotonis Harus Iso Iso Hidris Ya Teman Teman Ya Untuk Iso Hidris Ini Dimana Nanti PH Harus Sama Dengan PH Tubuh Atau PH Untuk Aplikasi LVP Ini Ya Nah Lalu Penambahan Kontras Untuk Meningkatkan Kemampuan Diagnosis Pada X-ray Ya Nanti Kita Bahas Di Belakang Dimana Kita Bisa Dijeksikan Atau Dimasukkan Dulu Sedan LVP Lalu Nanti Kita Discan Pake X-ray Untuk Melihat Penyakit Atau Untuk Diagnosis Membantu Diagnosis Nah Biasanya Ini Pada Kasus Contohnya Di Kasus Penyakit Usus Ya Kanker Usus Dan Lain-lain Lalu Bisa Juga Dilakukan Untuk Dialisis Pada Pasien Gangguan Ginjal Lalu Untuk Memperbanyak Plasma Dan Yang Terakhir Yang Paling Kita Gunakan Yaitu Untuk Supply Caran Elektrolit Dan Nutrisi Yang Diperlukan Oleh Tubuh Nah Inilah Contoh Beberapa Aplikasi Penggunaan Atau Penggunaan Dari LVP Nah Ini Ada Beberapa Contoh Sediaan LVP Ada NACL Injection Melus USB Lalu Ada Lactat Ringer Injection Ada Ringer Injection Manitol Injection Dextrose En Sodium Chloride Injection Dextrose Injection Ada Amino Acid Injection Dimana Disini Disebutkan Komposisinya Kalau NACL Injection 0,9% NACL Seperti Kita tahu Kemarin Untuk Isotonis Kita Menggunakan Penyetaraan 0,9 Na NACL Atau 0,9% Na NACL Itu Itu Yang Baru Kita Katakan Sediaan Isotonis Nah Kalau Untuk Lactat Ringer Ada Kalsium Kalium Natrium Lalu Juga Untuk Sediaan Injection Manitol Ada 5, 10, 15, 20, 25% Manitol Dextrose Nah Itu Adalah Contoh Dari Komposisi LVP Lalu Disini Juga Ada Kolom Ketiga Yaitu Untuk Fungsi Dimana Kalau Dextrose Dan Sodium Chloride Injection Contohnya Itu Mengganti Cairan Elektrolit Dan Nutrisi Tubuh Lalu NACL Injection Mengganti Cairan Elektrolit Tubuh Lalu Bisa Kita Gunakan Sebagai Pembawa Isotonis Nah Manitol Injection Bisa Digunakan Untuk Diagnosis Fungsi Renal Dan Duretik Bisa Juga Mengganti Cairan Tubuh Gimana Kita Baca Disini Bahwa Fungsi Dari Kebanyakan LVP Adalah Pada Umumnya Mengganti Cairan Tubuh Dan Penambah Nutrisi Elektrolit Ya Teman Teman Ya Lalu Kita Bahas Contoh LVP Yaitu Infus Apa Yang Dimaksud Dengan Infus Infus Adalah Sediaan Steril Yang Berupa Larutan Yang Diberikan Melalui Intravena Tetes Demi Tetes Dalam Dengan Bantuan Peralatan Yang Cocok Ya Masih Mungkin Ada Yang Masih Ingat Atau Sudah Pernah Lihat Atau Sudah Pernah Menggunakan Sedan Infus Dimana Nanti Ada Banyak Sekali Komponen Untuk Mengatur Tetes Demi Tetes Ya Teman Teman Ada Yang Manual Sekarang Ada Elektronik Juga Lalu Ada Injeksinya Suntikannya Lalu Merupakan Sediaan Parenteral Volume Besar Atau LVP Yang Diberikan Untuk Penambahan Nutrisi Cairan Tubuh Atau Elektrolit Biasanya Volumenya 250 Milliliter Atau Lebih Lalu Infus Tidak Boleh Mengandung Yang Bersifat Bakterio Statik Lalu Harus Dikemas Dalam Wadah Besar Dosis Tunggal Dimana Dosis Tunggal Berarti Sekali Pakai Sekali Pakai Sekali Gunakan Langsung Habis Dapat Juga Ditambahkan Antibiotik Atau Obat Lainnya Kedalam Infus Lalu Juga Penggunaan Infus Biasanya Digunakan Yang Pertama Untuk Terapi Pemeliharaan Pada Pasien Yang Atau Sudah Operasi Yang Kedua Bisa Digunakan Untuk Pasien Yang Tidak Sadar Dan Tidak Dapat Menerima Cairan Elektrolit Atau Nutrisi Secara Peroral Dan Yang Ketiga Untuk Terapi Pengganti Pada Pasien Mengalami Kehilangan Cairan Dan Elektrolit Yang Berat Ya Parah Kalau Ini Untuk Dia Diare Tapi Biasanya Kita Diare Minuhnya Oralit Tidak Sampai Diinfus Kecuali Kalau Sudah Dehidrasinya Parah Baru Diinfus Nah Itu Biasanya Kita Dapati Atau Banyak Dialami Oleh Pasien Usia Di Ya Usia Balita Bayi Nah Lalu Kita Pelajari Beberapa Tinjauan Sifat Fisika Kinia Bahan Obat Sebetulnya Bukan Bahan Obat Bahan Yang Beberapa Ada Di LVP Yang Umumnya Digunakan Yaitu Ada Kalium Klorida Atau KCL Dengan PH Rentangnya 4-8 Konsentrasinya 2,5-11 5,5% Dalam Formula Untuk Stabilitasnya Stabil dan Harus Disimpan Dalam Wada Tertutup Di Tempat Sejuk Dan Kering Lalu Ada Natrium Klorida Atau NACL Dengan PH Kisaran 4,5-7 Lalu Ada Juga Yang PH 6,7-7 3 Untuk Stabilitasnya Stabil Dalam Bentuk Larutan Larutan Stabil Dapat Menyebabkan Pengguratan Partikel Dari Tipe Glass Untuk Sumbernya Ini Diambil Dari Handbook Pharmaceutical Handbook Of XCPN Dan Juga Drug Information Lalu Ada Kalsium Clarida Atau CACL2 PH 4,5-9,5 Dalam Komposisi 5% Dalam Larutan Air Untuk Kestabilannya Dia Injeksi Kalsium Dilaporkan Incompactible Dengan Larutan Intravena Yang Mengandung Z Aktif Berarti Tidak Bisa Iya Atau Kurang Cocok Untuk Disampur Dengan Kalsium Dengan Z Aktif Kalsium Chlorida Ini Nanti Kita Tambahkan Bahan Penolong Lain Lalu Juga Ada Natrium Laktat PH 7 Dalam Air Dan Stabilitasnya Natrium Laktat Mudah Terbakar Dan Terurai Setelah Pemanasan Jadi Kalau Ini Nanti Proses Sterilisasi Akhir Dan Juga Proses Pembuatannya Harus Diperhatikan Untuk Pemanasan Nah Lalu Untuk Cara Sterilisasi Bahannya Untuk KCL Larutan Disterilisasi Dengan Autoclaf Atau Difiltrasi Kalau Natrium Chlorid Biasanya Di Autoclaf Dengan Filtrasi Juga Lalu Kalau Kalsium Chlorida Juga Sama Bisa Dilakukan Dengan Autoclaf Dan Filtrasi Dan Natrium Latak Bisa Autoclaf Ataupun Filtrasi Nah Ini Menurut Martindale Jadi Kita Bisa Tarik Kesimpulan Bahwa Ya Keempat Bahan Ini Bisa Kita Sterilisasi Nanti Dengan Autoclaf Atau Dengan Filtrasi Nah Lalu Untuk Obat Tidak Tercampur Yang Pertama Kalium Chlorid Kalium Chlorid Ini Tidak Bisa Bercampur Atau Inkompaktibilitas Dengan Protein Hidrosilat Lalu Perak Dan Garam Merkuri Sedangkan Kalau Natrium Chlorid Atau NACL Dia Tidak Bisa Bercampur Dengan Logam AG HG Dan FE Nah Lalu Untuk Kalsium Chlorid Dia Inflam Tidak 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 Bercampur Dengan Z Pengoksidasi Iodit Lalu Juga Albumin Karena Nanti Bisa Bereaksi Keras Dengan Asam Hydroflurat Dan Asam Nitrit Nah Lalu Untuk Permasalahan Dan Penyelesaian Ini Beberapa Contoh Permasalahan Yang Biasa Kita Hadapi Ketika Kita Melakukan Formulasi Untuk LVP Pertama Kandungan Dari Ringer Lactat Mempunyai Inkopaktibilitas Dengan Beberapa Zat Sesuai Bercampur Dengan Inkopaktibilitas Tadi Maka Sebaiknya Infus Ringer Tidak Diberikan Atau Tidak Dicampur Dengan Zat Yang Tertera Dalam Inkopaktibilitas Nah Nanti Untuk Apa Saja Yang Tidak Bisa Tidak Bisa Tercampur Atau Kita Campurkan Atau Memiliki Sifat Inkopaktibilitas Bisa Dilihat Di Farmakope Indonesia Bisa Dilihat Di Bagian Bahan Menobografi Bahan Ataupun Dari Sediaan Resminya Sediaan Resmi Infus Ringer Lactat Nanti Bisa Kalian Pelajari Dilihat Di Farmakope Indonesia Lalu Umumnya Infus Ringer Digunakan Wadah Yang Terbuat Dari Plastik Namun Karena Alat Yang Ada Metode Metode Sterilisasi Akhir Autocluff Dengan Suhu Biasanya Umumnya 121 Derajat Celcius Selama 15 Menit Maka Ditakutkan Wadah Plastik Nya Akan Rusak Maka Dari Itu Wadah Plastik Nya Bisa Diganti Dengan Botol Kaca Lalu Sediaan Volume Besar Harus Diperhatikan Osmolaritas Dan Harus Isotonis Maka Nanti Kita Buat Sediaan Isotonis Satunya Masih Ingat Ya Teman Teman Cara Perhitungan Isotonis Nanti Kalau Lupa Bisa Cek Kembali Di Video Sebelum Ini Tentang Sediaan Parental Lalu PH Setiaan Kurang Lebih 5 Sampai 7,5 Sehingga Sediaan Dengan PH Kurang Lebih 7,4 Sehingga Sama Dengan PH Fisiologis Tubuh Nah Ini Teman Teman Jadi Untuk PH Yang Dianjurkan Ketika Kita Membuat Sediaan LVV Ini Adalah 7,4 Kalau Sudah Bisa Membuat Sediaan Dengan PH Akhir 7,4 Maka Sudah Mantap Keren Maka Nanti Kita Bisa Buat PH Sediaan 7 Sesuai Dengan PH Fisiologis Lalu Sediaan Infus Harus Bebas Spirogen Maka Bisa Ditambahkan Karboabsorben 0,1% 0,1% Telah Diaktifkan Lalu Ketika Karboabsorben Bersifat Menyerah Bisa Termasuk Bahan Obat Maka Tiap Bahan Yang Akan Dikocok Dengan Karboabsorben Diberi Kelebihan 5% Pada Penimbangannya Lalu Ranger Pada Umumnya Dikemat Dengan Wadah Dosis Tunggal Dari Glas Atau Plastik Maka Tidak Diberi Penambahan Bahan Pengawet Nah Ini Untuk Konsep Formulasi Dari LVP Yang Pertama Ada Parameter Fisiologi Yang Kedua Ada Parameter Formulasi Yang Ketiga Ada Stress Testing Yang Kemat Ada Evaluasi Stabilitas Yang Kelima Kondisi Selama Proses Pembuatan Dan Yang Kenap Ada Ad Mixter Consideration Oke Kita Bahas Satu Persatu Ya Untuk Parameter Fisiologi Dimana Beberapa Komponen Yang Merupakan Elemen Dasar Untuk Kehidupan Manusia Seperti Air Elektrolit Karbohidrat Asam Amino Lemak Dan Mikronutrien Contohnya Yaitu Vitamin Mineral Dan Logam Dapat Berubah Akibat Terapi Secara Intravena Lalu Juga Sel-sel hidup Dilindungi Oleh Cara Yang Komosinya Selalu Konstan Karena Adanya Berbagai Interaksi Perubahan Jumlah Atau Komposisi Cairan Ini Dapat Menyebabkan Gantuan Fisik Yang Signifikan Dan Formula LVP Harus Dibuat Dengan Jaminan Bahwa Bahan Obat Yang Diberikan Dalam Kedat Aktif Dan Tersedia Sehingga Perlu Mempertimbangkan Sifat Fisikokimianya Maka Dari Formulator Harus Memahami Aspek Biokimia Dalam Tubuh Ya Untuk Formulasi Kita Bukan Hanya Mempelajari Preformulasi Sifat Fisikokimia Tetapi Juga Aspek Biokimia Dan Fisiologis Di Dalam Tubuh Teman Teman Ya Karena Kita Buat Sedia Yang PH Bagus Isotonis Isohidris Gitu Ya Tetapi Kalau Kita Mempertimbangkan Aspek Biokimia Dalam Tubuh Bisa Saja Nanti Ketika Dalam Tubuh Dia Akan Berinteraksi Ataupun Rusak Sehingga Tidak Sesuai Dengan Tujuan Terapi Atau Tujuan Kita Membuat Sediaan Nah Untuk Parameter Formulasinya Ada Tiga Yang Pertama Fisiologis Fisiologis Kita Bisa Lihat Dari Osmolaritas Dan Tonisitas Harus Isotonis Dan Juga Isohidris Ya Nanti Untuk Melihat Isotonis Dan Isohidris Untuk Melihat Tonisitas Dan Osmolaritas Dan Nanti Juga Ada PH Di Situ Ya Maka Kita Bisa Nanti Melihat Atau Mempelajari Web Yang Kita Sudah Tempuh Tentunya Tentang Sifat Koligatif Larutan Di Farmakope Eh Di Farmakope Lagi Mohon maaf Di Farmasi Fisik Ya Teman Teman Masih Ingat Ya Secara Tidak Langsung Kalian Pasti Ingat Karena Ada Empat Sifat Koligatif Larutan Dimana Salah Duanya Itu Penurunan Titik Beku Dan Ekkivalensi NA NACL Lalu Dari Aspek Fisikokimianya Ada Pertimbangan Kelarutan Ada PH Ada Pembawa Parameter Fisik Dan Packaging Parameter Dan Yang Terakhir Stabilitas Dari LVP Nah Ini Adalah Beberapa Parameter Formulasi Kalau Kita Mau Membuat Sediaan LVP Lalu Stress Testing Produk Diberikan Kondisi Yang Ekstrim Kemudian Dilakukan Tes Aspek Kimia Mikrobiologi Biologi Dan Fisika Dan Dibandingkan Dengan Hasil Tes Pada Sample Yang Di Preparasi Pada Kondisi Normal Stress Testing Ini Bertujuan Untuk Menjalin Bahwa Produk Yang Dihasulkan Aman Dan Efektif Ya Walaupun Nanti Kita Tulis Penyimpanannya Pada Kondisi Tertentu Ya Tapi Kan Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Nanti Selama Proses Penyimpanan Ataupun Proses Transfer Ya Distribusi Itu Akan Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dianjurkan Nah Maka Dari Itu Kita Melihat Apakah Sedang Kita Masih Aman Atau Tidak Dengan Cara Stress Testing Lalu 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 Untuk Evaluasi Stabilitas Iya Kalau Evaluasi Stabilitas Dari Kata-katanya Stabilitas Itu Melihat Bagaimana Kestabilan Dia Pada Jangka Waktu Tertentu Ataupun Bisa Kita Katakan Berapa Lama Sediaan Kita Kuat Atau Stabil Ya Ini Nanti Akan Mempengaruhi Dari Expired Date Sediaan Kita Pertama Kita Melakukan Initial Studies Yaitu Skala Laboratorium Dimana Kita Melakukan Pada Kondisi Ekstrim Yaitu Penyimpanan Sample Pada 150 Derajat Celcius Dan Dilakukan Pengujian Selama 3 Bulan Nanti Kita Lihat Apakah Ada Degradasi Produk Bagaimana Sensibilitas Terhadap Cahayanya Dan Stabilitas Selama Sterilisasi Lalu Dilanjutkan Lagi Dengan Purpose Product Studies Yaitu Uji Stabilitas Pada Premarket Batch Yaitu Untuk Menetapkan Expired Date Lalu Kita Lakukan New Product Studies Dimana Menguji Batch Pada Manufacturing Plan Sehingga Bisa Mempresentasikan Produk Yang Akan Dirilis Ke Pasar Lalu Establish Product Studies Mengamati Degradasi Produk Bila Ada Perubahan Misalnya Di PH Lalu Spesial Studies Yaitu Informasi Pelebelan Tentang Cara Pengiriman Dan Penyimpanannya Apalagi Kalau Nanti Bekerja Di Industri Yang Membuat Atau Memproduksi Obat Steril Sedan Steril Dan Kalian RND Nah Cocok Ini Pekerjaannya Bagian RND Dan Juga QC Teman Teman Lalu Kita Lihat Kondisi Selama Proses Pembuatan Dimana Water For Injection Sebagai Bahan Utama Harus Diuji Secara Berkala Untuk Memastikan Bahwa Kualitas Maksimum Standar USP Ya Nanti Bisa Dilihat Di USP United State Pharmacope Atau Bisa Juga Kalian Bisa Lihat Di Pharmacope Indonesia Cari Saja Di Monografi Bahan Water For Injection Ada Disitu Lengkap Kan Kurang Apalagi Pharmacope Indonesia Keren Lalu Jumlah Dan Ukuran Partikel Harus Terkontrol Pertimbangan Pemilihan Tipe Dan Ukuran Wadah Dan Proses Serilisasi Tadi Kita Sudah Pelajari LVP Itu Umumnya Autoclaf 121 Derajat Celcius Selama 15 Menit Ataupun Filtra Filtrasi Lalu Selanjutnya Ada Administer Consideration Dimana Dalam Produk LVP 60-80% Bahan Obat Adalah Campuran Maka Harus Diterhatikan Kombinasi Obat Kompaktibilitas Dan Stabilitas Campuran Kita Tadi Sudah Pelajari Tentang Inkompaktibilitas Permasalahannya Jadi Aman Untuk Pencampuran Consideration Nah Lalu Kita Lanjut Ke Pengembangan Formula LVP Dimana Keberhasilan Formulasi LVP Tergantung Pertama Pembawanya Yang Kedua Bahan Tambahan Dan Yang Ketiga Kemasan Yang Tepat Kalau Ketiga Aspek Ini Ada Salah Satu Saja Yang Kurang Itu Bahaya Bisa Mengakibatkan Sediaan Yang Kita Buat Itu Gagal Atau Ada Ketidak Cocokan Dengan Rancangan Atau Bisa Juga Kurang Stabil Nah Ini Ada Contoh Dari Formulasi LVP Dimana Pembawanya Kita Pake Water For Injection Tentunya Merupakan Area Yang Dimunikan Dengan Cara Destilasi Atau Reverse Osmosis Lalu Kita Tambahkan Ada Garam Inorganic Ada Karbohidrat Senyawa Mengandung Nitrogen Harutan Dapar Tonicity Modifier Atau Antioxidan Ya Kenapa Dapar Karena Dengan Dapar Kita Bisa Memperbaiki pH Sediaan Kita Ya Teman Teman Apakah Dia Nantinya Kosmositas Bagus Isohidris Atau Tidak Lalu Iya Bisa Tambahkan Garam Organic Contohnya Iya NACL Tadi Lalu Tonic Maaf Maksudnya Dtonicity Modifier Tonicity Modifier Kita Bisa Menggunakan Penambahan NA NACL Iya Tapi Nanti Kalau Ternyata Dia Kurang Isotonis Gitu Ya Kita Bisa Tambahkan NACL Tetapi Kalau Terlalu Isotonis Hiper Ya Hiper Isotonis Berarti Kita Bisa Tambahkan Iya Cairan Yang Sedikit Basah Yaitu Di Larutan Dapar Teman Teman Lalu Untuk Osmolaritas Untuk Isohidris Kalau Serinya Nanti Kita Sediaan Kita Akhir Kita Cek Terlalu Isohidris Hiper Hiper Osmolarity Gitu Ya Nah Nanti Kita Bisa Iya Kita Bisa Menurunkan Dengan Cara Pengen Pengenceran Ya Lalu Selanjutnya Manufaktur LVP Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Saat Manufaktur Yang pertama Higienitas Personal Lalu Sanitasi Bangunan Dan Fasilitas Peralatan Dan Bahan Yang Menggunakan Iya Tentunya Keempat Ini Sudah Fundamental Ya Pakem Dari Apa Namanya Dari CPOB Ya Teman-teman Nah Nanti Kalian Bisa Juga Pelajari Di CPOB Bagian Atau Bab Sediaan Steril Ya Tentunya Di CPOB Terbaru Ya Di CPOB 5 Eh Maaf CPOB 5 CPOB Tahun 2018 Ya Teman-teman Insya Nanti Kalau Ada Waktu Kita Akan Bahas Bab Sediaan Steril Manufaktur Sediaan Steril Yang Ada Di CPOB Tahun 2018 Lalu Selanjutnya Untuk Manufaktur NLVP Ada Pelaru Dan Bahan Baku Lalu Ada Tani Pencampuran Lalu Ada Proses Penyaringan Atau Filtrasi Setelah Sediaan Jadi Dimasukkan Ke Wadah Atau Filling Lalu Kita Siapkan Wadah Lalu Siling Penyegelan Ya Lalu Kita Lakukan Sterilisasi Akhir Setelah Disterilisasi Akhir Maka Siap Untuk Ditempelin Label Ya Atau Labeling Lalu Diuji Produk Akhir Dan Selanjutnya Dilakukan Validasi Kalau Ternyata Hasilnya Bagus Maka Dikit Apa Proses Dari awal Sampai Akhir Tadi Kita Nyatakan Valid Dan Untuk Bad Selanjutnya Ketika Produksi Mengikuti Hasil Validasi Tersebut Ya Lalu Untuk Pelarut Dan Bahan Baku Pelarut Yang Digunakan LPP Adalah Water For Injection Diproses Mulai Destilasi Atau Reverse Musique Pada Suasana Aseptik Dan Dikemas Dalam Wadah Steril Nah Bahan Baku Yang Lainya Bisa Meliputi Pengisotoni Antioxidan Pengatur Asam Basah Elektrolit Dan Substansi Lain Jika Dibutuhkan Tapi Kalau Tidak Yaudah Cairan Pengisotonis Ada Tambahan Antioxidan Boleh Pengatur Asam Basah Dan Elektrolit Lalu Bahan Baku Dan Pelarut Harus Melalui Pengujian Saat Diterima Dari Supplier Dan Disimpan Dalam Keadaan Yang Sesuai Dengan Stabilitas Selanjutnya Teknik Pencampuran Atau Mixing Sebagian Desan RPP Merupakan Simple Solution Jadi Pencampuran Dan Pelarut Tanya Dengan Penambahan Soli Kedalam Pelarut Atau Water Far Injection Kemudian Aduk Hingga Larut Dan Cenderung Larut Dalam Monografi Pun Cenderung Pasti Larut Mudah Larut Jadi Namanya LVP Larutan Harus Larut Alat Yang Didak Gunakan Untuk Mixing Ada Mixing Tank Dengan Aggigator Agar Dapat Konsentrasi Yang Lebih Merata Bisa Bisa Pake Jacket Mixing Tank Untuk Bahan Dengan Larutan Rendah Atau Pada Larutan Yang Sangat Pekat Karena Jacket Mixing Tank Itu Biasanya Di Bagian Jacket Atau Dinding Dinding Tank Mixing Tank Itu Bisa 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 Diatur Suhunya Jadi Pada Proses Mixing Pencampurannya Suhunya Kita Bisa Atur Agak Naik Atau Turun Atau Stabil Naik Atau Konstan Di Suhu Tertentu Yang Bisa Meningkatkan Kelarutan Dari Bahan Bahan Yang Kita Gunakan Selanjutnya Itu Proses Filtrasi Atau Penyaringan Nah Ini Untuk Meningkatkan Kejernihan Atau Memisahkan Larutan Dengan Partikel Dengan Ukuran Tertentu Teman Teman Lalu Selanjutnya Ada Wadah Wadah Steril Dapat Mempertahankan Sterilitas Dan Kejernihan Larutan Dalam Proses Penyimpanan Sampai Pemakaian Plinis Pada LVP Wadah Yang Biasa Digunakan Adalah Botol Gelas Dan Plastik Polimer Dalam Hal Ini Yaitu Pemilihan Bahan Plastik Berdasarkan Fleksibilitas Ketahanan Terhadap Kelembapan Dan Kemampuan Untuk Disterilisasi Nah Ini Ada Beberapa Contoh Wadahnya Lalu Selanjutnya Ada Sterilisasi Pada Persediaan Dalam Wadah Botol Dapat Disterilisasi Dengan Uap Atau Secara Panas Basah Dengan Menggunakan Auto Auto Klaf Selanjutnya Labeling Labeling Yaitu Label Yang Tercetak Di Kertas Harus Diawasi Ketat Pembuatannya Dan Diperiksa Teliti Kelengkapan Serta Kebenarannya Jika Label Stempel Panas Dicetak Dalam Wadah Maka Harus Lakukan Uji Kebocoran Atau Integritas Untuk Menegaskan Bahwa Tidak Ada Kerusakan Pada Wadah Setelah Pencetakan Lalu Selanjutnya Pengemasan Sediaan Nanti Dikemas Sekunder Karena Kemas Primernya Itu Pakai Botol Kaca Atau Plastik Polimer Setelah Itu Kita Masukkan Kedalam Kemasan Sekunder Lalu Dimasukkan Kemasan Tersier Kemasan Tersier Itu Dalam Karton Besar Lalu Selanjutnya Baru Diproduksikan Di Pasar Atau Didistribusikan Untuk Kontrol Kualitas Skala Industri Yang Pertama Ada Keseragaman Bobot Dihitung 10 Unit Lalu Keseragaman Dosis Dipenuhi Jika Bahan Aktif Darah Dalam Kisaran 85 Sampai 115 Persen Dari Dosis Yang Tertera Pada Label Dosis Tertera Yang Pada Label Itu Bisa Kita Dapat Dari Perhitungan Atau Penentuan Dosis Nanti Dibandingkan Dengan Unit Yang Kita Uji Dapatnya Berapa Persen Dimana Kita Bisa Menggunakan Persamaan A A Kali B Dibagi 100 Dimana A Adalah Nilai Potensi Dalam Monografi B Adalah Batas Rata Rata Yang Ditukkan Untuk Potensi Dalam Monografi Lalu Untuk Standar Deviasi Relatif Dari Ke 10 Unit Itu Tadi Kurang Dari Sama Dengan 6 Persen Ya Kalau Di Atas Itu Maka Udah Gak Seragam Pasti Nah Untuk Potensi Dalam Monografinya Nanti Kita Bisa Lihat Atau Cari Tahu Di Sediaan Resmi Parentral Ada Di Monografi Sediaan Atau Monografi Bahan Di Farmacope Indonesia Lalu Jika Satu Unit Berada Di Luar Kisaran 85 Sampai 115 Persen Dan Tidak Ada Unit Steril Berada Di Luar Kisaran 75 Sampai 125 Persen Dan Jika Standar Deviasi Relatif Diasarkan Lebih Besar Dari 6 Persen Maka Uji Dilakukan Tutup 20 Unit Jadi 10 Unit Itu Tidak Memasuki Persaratan Atau Memenuhi Persaratan Maka Dilanjutkan Dengan Penujian Kedua Dengan 20 Unit Lalu Jika Unit Steril Memenuhi Persaratan Tidak Maaf Unit Steril Memenuhi Kisaran 85 Sampai 115 Persen Dan Tidak Ada Unit Berada Di Luar Kisaran 75 Sampai 125 Persen Dan Standar Deviasi Relatif Atau Biasanya Dari Singkat SDR Ya Teman Teman Dihitung Adalah Standar Deviasi Relatif Hitung Adalah 7 8 Persen Nah Itu Untuk 20 Unit Teman Teman Lalu Kandungan Partikel Yaitu Z Asing Tidak Larut Dan Melayang Kecuali Gelembung Gas Yang Tanpa Sengaja Ada Larutan Parentral Lalu Idealnya Sedan Parentral Harus Cernih Dan Dapat Dilihat Dengan Mata Pelanjang Lalu Selanjutnya Dilakukan Filtrasi Diikuti Dengan Prosedur Pemeriksaan Mikroskopis Untuk Memenuhi Persyaratan Apabila Mengandung Tidak Lebih Dari 50 Partikel Per Milliliter Yang Setara Atau Lebih Besar Dari 10 Mikrometer Dan Tidak Lebih Dari 5 Partikel Per Milliliter Yang Setara Lebih Besar Dari 25 Mikrometer Atau Mikron Dalam Dimensi Linear Efektif Nah Nanti Kalau Melihat Ukuran Partikel Ini Bisa Menggunakan Mikroskopi Mikroskop Yang Sudah Ada Ukurannya Ya Ya Nanti Seperti Yang Kita Pelajari Di Bib Mikromeritik Di Farmasi Fisik Ya Kalau Masih Ingat Kalau Sudah Tidak Ingat Ya Bisa Dipelajari Lagi Nanti Ya Atau Tidak Lebih Dari 12 Partikel Per Milliliter 10 Mikrometer Atau Lebih Besar Dan Tidak Lebih Dari 2 Partikel Per Milliliter 25 Mikrometer Atau Lebih Besar Ini Menurut USP Lalu Untuk Uji Kandungan Endotoksin LAS Atau Limulus Ame Ame Boktin Liset Tes Yang Digunakan Untuk Mengkarakteristik Atau Mengkarakterisasi Endotoksin Bakteri Yang Mungkin Ada Untuk Standar Acuan USP Berisi 10.000 Endotoksin Per botol Tabung Diinkubasi Pada Suhu 37 Datas Suhu Selama 60 Menit Ketika Tabung Dibalik 180 Terbentuk Gel Menunjukkan Reaksi Positif Tapi Kalau Tidak Terbentuk Gel Berarti Menunjukkan Negatif Itu Yang Kita Harapkan Pasti Hasilnya Negatif Selanjutnya Uji Pirogen Uji Ini Dilakukan Dengan Menggunakan Kelinci Sebagai Hewan Percobaan Diambil 10 Milliliter Per Kilogram Berat Badan Lalu Disuntikkan Melalui Pemberudara Kelinci Pada 37 Derajat Celsius Suhu Tubuh Kelinci Dalam Waktu 10 Menit Dan Suhu Dicatat Pada 1 2 Dan 3 Jam Setelah Injeksi Persyarat Persyaratan USP Terpenuhi Jika Kenaikan Suhu Kelinci Individual Sebesar 0,6 Derajat Celsius Dan Jumlah Kenaikan Suhu Kelu Dari 3 Kelinci Adalah 1,4 Derajat Celsius Dan Jika Salah Satu Kelinci Menunjukkan Kenaikan Suhu 0,6 Derajat Celsius Dan Jumlah Kenaikan Suhu 3 Kelinci Melebih 1,4 Derajat Celsius Maka Tes Diulang Dengan Menggunakan 5 Ekor Kelinci Persyaratan Pernuhi Jika 3 Dari 8 Kelinci Menunjukkan Kenaikan 0,6 Derajat Celsius Dan Jumlah Kenaikan Maksimum Suhu Dari 8 Kelinci Adalah 3,7 Lalu Selanjutnya Ada Uji Sterilitas Dimana Kondisi Media Pertumbuhan Dan Inkubasi Dipilih Berdasarkan Mikroorganisme Uji Menurut USP Dan Terdaftar Dalam Tabel 1 Uji Sterilitas Dilakukan Dengan Menggunakan Teknik Transfer Dan Filtrasi Membran Visual Dari Media Dilakukan Pada Hari Ketiga 5 7 8 Dan Hari 14 Oh ya Teman-teman Nanti Untuk Uji Sterilitas Sudah Ada Di Farmacope Indonesia Nanti Kita Bisa Lihat Di Farmacope Indonesia Sebuah Filter Membran Dengan Porositas 0,45 Mikron Dengan Diameter 47 Millimeter Dengan Laju Alir 55-75 Millimeter Air Permanit Pada Tekanan 70 cm HG Memenuhi Perseratan Bila Tidak Ada Pertumbuhan Yang Diamati Dan Jika Terdapat Pertumbuhan Maka Pengujian Diulang Pada Tahap Kedua Jumlah Sample Yang digunakan Adalah Dua Kali Lipat Dari Tahap Pertama Nah Ini Contoh Tabel Satu Tadi Tes Sterilitas Menurut USP Ada Mikroorganismenya Itu Temperaturnya Lalu Kondisinya Untuk Medium Ada Teoglicolat Alternative Teoglicolat Soybean Kacin Dijis Bakterinya Ada Candida Albican Lalu Ada Basilus Sutilis Ada Bakterioides Fulgatus Dengan Lengkap ATCC Nya Teman Teman Nah Ini Adalah Jumlah Cairan Yang Dilakukan Uji Sterilitas Tadi Kurang Dari 100 Klip 100 Sampai 500 Lebih Dari 500 Mili Lalu Disitu Ada Minimum Volume Pengambilannya Nanti Kalian Bisa Baca Pelajari Sendiri Ini Juga Ada Di USP Nah Ini Contoh Ada Formula Standar Dari Steril Dosek Com Dimana Lactat Ranger Isinya Itu Ada NACL 0,6% KCL 0,03% CACL 0,02% Natrium Lactat 0,3% Dan Aquades Pro Injeksi 100% Untuk Depirogenasi Ditambahkan Karbo Absorben 0,1% Nah Ini Contoh Formula Standarnya Teman 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 Nanti Kalian Bisa Coba Cari Lagi Yang Lebih Up to Date Tentunya Di Jurnal Penelitian Ya Lalu Untuk Perhitungannya Kelebihan Volume Injeksi Dalam Wadah Untuk Cairan Encer Lebih Dari 50 ML Adalah 2% Ini Menurut Forma Kope Indonesia Edisi Keempat Atau Kalau Kalian Masih Ingat Di Pertemuan Sebelumnya Kita Sudah Bahas Ini Kelebihan Volume Untuk Sediaan Parentral Kalau Yang Lupa Bisa Buka Lagi Materi Sebelum Ini Maka Kalau Kita Buatnya Infus Sebanyak 500 ML Maka Harus Ditambahkan 2% Karena Apa Iya Teman Teman Karena Ada Proses Perpindahan Dari Wadah Ke Wadah Atau Ada Proses Filtrasi Tadi Kalau Masih Ingat Dimana 500 ML Ditambah 2% Dari 500 Maka Didapatkan 510 ML Nah Itu Adalah Jumlah Yang Dimasukkan Kedalam Botol Infus Lalu Kita Lebihkan 20% Untuk Penyaringan Atau Proses Filtrasi Yang Tadi Kita Bahas Dimana Volume Pembuatan 510 ML Ditambah 20% Dari 510 ML Maka Totalnya Adalah 612 ML Jadi Kalau Kita Mau Buat Sediaan Infus 500 ML Maka Iya Yang Kita Formulasikan Yang Kita Hitung Yang Kita Siapkan Adalah 612 ML Tidak Boleh Pas 500 ML Karena Jadinya Nanti Pasti Kurang Lalu Perhitungan Berat Dan Volume Bahan Yang Dipakai Nah Ini Contoh Perhitungan Bahan Yang Kita Guna Formula Yang Tadi Kita Hitung Berapa Bahan Yang Kita Butuhkan Dimana NACL 0,6% KCL 0,03% CHCL Dihidrat 0,02% Natrium Lactat 0,3% Dan Norit 0,1% Ya Tadi Ada Norit Atau Carbo Adsor Carbo Adsorben Lalu Dikalikan Dengan Total Volume Yang Kita Mau Buat 612 Maka Dapatnya Gitu Ya Baru Setelah Itu Kita Tambahkan 5% Dari Perhitungan Bahan Ini Ya Lalu Nanti Kita Baru Tambahkan Aqua Adas Proinjeksi Sampai 612 Milliliter Gitu Ya Nah Lalu Untuk Perhitungan Isotonis Balik Lagi Kita Pakai Metode Grioskopi Dengan Penurunan Titik Beku Atau PTB Dimana Diketahui PTB KCL Itu 0,76 CACL Dihidrat 0,51 Dan Enatrium Lactat 0,55 Nah Kita Tahu Dari Mana PTB Nilai PTB Nilai PTB Seperti Kemarin Kita Bahas Bisa Dicari Di Jurnal Atau USB Ataupun Di Farmacope Indonesia Ya Teman Teman Khususnya Banyak Itu Dulu Di Farmacope Indonesia Edisi Ketiga Ya Jadi Kita Pake Rumus Kemarin Ya Persen NACL Berapa NACL Yang Harus Ditambahkan Kita Tahu Eh Sebelumnya Kita Sudah Pernah Pelajari Ini Ya Teman Teman Tunggu Saya Inikan Dulu Ya Dimana Persamaannya Dapat Dari Mana Dapat Dari Persamaan Yang Kita Bahas Di Pendurangan Titik Buku Di Sediaan Parentral Di Volume Apa Di Materi Sebelumnya Ya Teman Teman Nah 0,52 Dikurangi B Kali C Dibagi 0,576 Nah Nanti Dapat Dari Mana Kalian Bisa Lihat Lagi Di Sana Ya Atau Kalau 0,5 Dapat Dari Mana 0,52 Adalah Nilai Penurunan Titik Buku Dari NACL Sebesar 0,9% Kenapa 0,9% Karena Isotonis Kemarin Kita Nyatakan NACL Isotonis Dengan Carian Tubuh Sebesar 0,9% Maka 0,76 Ini ya PTBKCL Dikali 0,03 0,03 Adalah Iya Sesuai Di formula Tadi ya Teman-teman KCL Sebesar 0,03% Dalam formula Terus Ditambahkan PTB CACL2 0,51 Dikalikan Jumlah Dalam formula Begitupun Natrium Laktat Hasilnya Adalah 0,56 Jadi NACL Yang Dibutuhkan Adalah 0,56% Sedangkan Pada formula Sudah Tersedia 0,6% Sehingga Tidak Perlu Lagi Ditambahkan NACL Dari Luar Formula Atau Bisa Kita Katakan Dia Sudah Iya Sudah Isotonis Ya Karena Metode Krioskopi Kalau Masih ingat Kemarin Ya Teman Teman Merupakan Metode Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menghitung Berapa NACL Yang Dibutuhkan Untuk Mendapatkan Larutan Yang Isotonis Nah Untuk Pershitungan Tonisitas Dimana MR Dari NACL 58,44 MR KCL 74,55 MR CHCL 2 Di 174 147,08 Dan MR Dari Natrium Lactat Adalah 112,06 Lalu Kita Lanjutkan Untuk Perhitungan Tonisitas Ini Juga Sama Seperti Yang Kita Hitung Di Bab Sebelumnya Dimana 1000 Mill Per 612 Dikali 3,88 3,855 Gram Dapatnya 6,299 Gram Per Liter Ya 1000 Dari Mana 1000 Itu Dari Volume Volume Standard Yang Dalam Formula Dalam Rumus Nanti Kalau Masih Lupa Bisa Buka Buka Lagi Bab Sebelumnya Dibagi Dengan 612 Dimana 612 Ini adalah Volume Akhir Yang Ingin Kita Buat Dikali Dengan 3,855 Gram Ya Untuk 3,855 Gram Kita Dapatkan Dari Perhitungan Penimbangan Tadi Untuk NACL Ini Dapatnya 6,29 6,299 Ini Dibagi Dengan MR Dari NA NACL MR NACL 58,44 Lalu Dikali 2 2 Ini Adalah Valensi Dari NA NACL Ya Teman Teman Sama Dengan 0,216 Molar Per liter Atau 216 Millimolar Per liter Bisa Saja Kita Pakai Millimolar Per liter Tetapi Lebih mudah Nanti Millimolar Per liter Karena Biasanya Tabelnya Menggunakan Satuan Millimolar Per liter Begitupun Dengan KCL Kita Ulangi Sekali Lagi 1000 Per Volume Dikalikan Dengan Bahan Komposisi Bahan Lalu Dibagi Dengan MR Dikalikan Dengan Valensi Atau Ini Atom Jumlah Atom NACL Ada NA 1 CL 1 Berarti 2 KCL Terdiri Dari K Dan CL CA CL 2 Ada 1 CA 2 CL Natrium Lactat Ada Natrium Dan Lactat Nah Seperti itu Teman Teman Baru Di Total Dapatnya 284,71 Millimolar Per liter Maka Kita Bisa Katakan Isotonis Kenapa Kok Bisa Isotonis Karena 284,71 284,71 Mohon maaf ya Ternyata Saya belum Menyantumkan Tabelnya ya Atau Mungkin Bisa Dilihat Dari Tabel Yang Ada Di Sediaan Parentral Di materi Sebelum Ini ya Dimana Range 284,71 Itu Dikatakan Isotonis Ya Teman Atau Mungkin Kalian Bisa Cari Sumber Yang Lain Boleh Nah Lalu Selanjutnya Masuk Ke Cara Pembuatan Dan Statisasi Sediaan Diaktifkan Karbo Sordium Atau Norit Pada Suhu 100 C Selama 100 Jam Lalu Disitifkan Alat Yang Akan Kita Gunakan Masih Ingat Ya Nanti Kita Juga Praktikum Ya Alat Dimasukkan Kedalam Wadah Biasanya Kalau Alat Kaca Dimasukkan Kedalam Aplok Coklat Ya Setelah itu Ditutup rapat Lalu Dimasukkan Kedalam Autoclap Atau Oven Ditimbang NACL KCL CACL2 Dan Aten Laksat Sesuai Dengan Yang Kita Hitung Tadi Lalu Lalu Dilarutkan Bahan Dengan Aqua Pro Injeksi Lalu Dicek pH Dan Ditapkan Antara 6,0 Sampai 7,4 Jika Kurang Asam Ditambahkan HCL 0,1 N Dan Jika Kurang Basah Ditambahkan NaOH 0,1 N Kalau Bisa Dapat 7,4 Atau 7 Pas Itu Keren Larutan Dipanaskan Pada 60-70 C Kemudian Ditambahkan Karboat Sardun Yang Terlaktif Kemudian Dipanaskan Pada Suhu 60-70 C Selama 10 Menit Dan Larutan Kemudian Disaring Menggunakan Kertas Saring Dan Ditampung Kedalam Erlen Meyer Selanjutnya Larutan Disaring Dengan Kartas Wordman Tadi Yang 0,8 Millimeter Tadi Lubang Lubang Filtrat Dan Dimasukkan Kedalam Botol Infus Distarilkan Dengan Menggunakan Autoclaf Pada Suhu 121 Gerajat Celcius Selama 15 Menit Lalu Baru Dilakukan Evaluasi Terhadap Sediaan Akhir Dan Juga Dilakukan Uji Stabilitas Sediaan Ya Teman Teman Nah Ini Ada Uji PH Untuk Evaluasinya Yang pertama Diletakkan Kertas Indikator PH Pada Plate Tes Lalu Diteruskan Infus Larutan Infus Linger Laktat Dicek PH Larutan Infus Dengan Mencocokkan Warna Pada Kertas Indikator Atau Kertas Lakus Dibandingkan Dengan PH Sebelum Dan Sesudah Proses Seltar Sterilisasi Ya Bisa Juga Dengan Pakai Alat PH Meter Yang Sudah Digital Ya Untuk Uji Kejernihan Diletakkan Botol Infus Yang Sudah Berisi Sediaan Di Depan Kertas Yang Berlatar Hitam Lalu Diamati Adanya Partikel Asing Di Dalam Ya Setelah Kalau Hitam Aman Coba Pakai Kertas Putih Sebagai Layar Latarnya Ya Atau Di Belakang Nah Dibalik Botol Infus 180 Geraja Dan Diamati Adanya Partikel Asing Atau Tidak Ya Kotoran Yang Berwarna Akan Nampak Pada Kertas Berlatar Putih Dan Tidak Berwarna Dan Yang Tidak Berwarna Akan Nampak Pada Kertas Berlatar Hitam Untuk Sterilisasi Sedian Akhir Investing Dilakukan Sterilisasi Dengan Autoclax Pada Selesai 121 Geraja Celcius Selama 15 Menit Karena Semua Bahan Obat Tahan Terhadap Pemanasan Oke Terima Kasih Sudah Mengutip Video Sampai Selesai Mohon Maaf Kalau Agak Berbelit Belit Ataupun Agak Panjang Dalam Penjelasannya Semoga Sedikit Apa Yang Kita Bahas Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Oke Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Ada Pertanyaan Bisa Langsung Tulis Pada Kolom Kommentar Ya Teman Teman Dan Juga Share Ke Teman Kalian Kalau Juga So Video Ini Bermanfaat Bagi Kalian Semua Ya Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Di Next Video Ya Bye Sampai 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 selamat menikmati